Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Tetap semangatnya itu Diayunkan, lalu dilemparkan gitu Keren sekali ya Mudah-mudahan kalian semua sama seperti saya Memiliki semangat juang yang tinggi Semangat juang untuk Berkarir, untuk berprofesi Ya agar kalian semua termotivasi Jangan hanya melulu, mikirin pinjol, panjol, pinjol, panjol Ancaman teror, pinjol, ancaman teror, pinjol Gak akan selesai hidup kalian Hidup kalian gak ada gunanya kalau seperti itu ya Coba kita cari sisi positif lainnya Yang lebih produktif Hanya sekedar mikirin pinjol Kali ini Saya akan bahas Kesalahan patah nasabah pinjaman online Yang menyebabkan Akan tersiksa ditagih Terus-menerus umur hidup Simak yuk seperti apa videonya Biar mencerahkan kalian Pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online Alhamdulillah teman-teman Bertemu kembali dengan channel Youtube ini Channel favorit untuk kalian semua Bisa tayang 3 kali sehari Terkait masalah Tayangan-tayangan Untuk memperkuat Kalian semua Memperkuat Kondisi mental anda semua Yang bisa tayang 3 kali Ada siang, ada sore, ada malam hari Silahkan tonton semua tayangan-tayangan Yang ada di channel Youtube ini Yang membangun kembali Spirit dan mental kalian Agar semakin kuat Menghadapi situasi gagal bayar Pinjaman online Baik legal maupun ilegal ya Kali ini Saya akan bahas Kesalahan patal Yang dibuat oleh nasabah Saat menjalani situasi gagal bayar Pinjaman online Kesalahan patal ini Membuat dia akan tersiksa Ditanggih terus-menerus Seumur hidup Simak videonya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk kalian semua Tapi Sebelum kita menonton video tersebut Saya mengajak Kawan-kawan semua Yang belum mendukung Dan support channel ini Bantu ya Dukung dan supportnya Gratis tidak berbayar Cukup di subscribe Channel Jamal Official Vlog Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi Ke handphone anda Langsung Ada video terbaru Langsung masuk ke handphone anda Ya notifikasinya Dan Ini adalah salah satu kemudahan Untuk kalian semua Gak perlu nyari-nyari Kapan videonya tayang Gak perlu nyari Kapan sih Ya Youtube Pak Jamal ini tayang Cukup ditekan tombol merah loncengnya Kawan-kawan Oke Nah Kali ini juga Saya mengajak teman-teman Yang belum join Atau tergabung di grup Facebook Pagi-Ban Mombasmi Pinjol Silahkan Sudah hampir 50 ribu orang Tergabung di sini Silahkan anda menjadi Salah satu bagiannya ya Mudah-mudahan anda bisa Saling sharing Saling curhat Saling menginformasikan Saling kuat menguatkan Dalam grup Facebook ini Ya Yang sudah tergabung Dari Sabang sampai Merauke Silahkan ya kawan-kawan Untuk link Atau tautannya Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan Di kolom komentar Satu lagi Anda yang ingin memiliki Kaos PMP Keren kaosnya Bisa kalian gunakan Ketika ada DC datang ya Biar makin percaya diri Dan makin termotivasi nih Kaosnya Ya Anda yang ingin memilikinya Ya silahkan hubungi Pia chat WhatsApp ya Hanya chat WhatsApp Jangan ditelepon ya Karena tidak akan diangkat Di chat aja Nanti akan ada balasannya Dari admin Nah Sebagai bentuk apresiasi Dan benefit yang anda dapatkan Adalah Anda akan dimasukkan Ke grup WhatsApp Setelah Anda menerima Notifikasi Resi pengiriman Ya Kaos tersebut Ke alamat anda ya Anda akan dimasukkan oleh Admin secara otomatis Ke grup WhatsApp Asuhan saya Oke Nah Simak video kali ini Mudah-mudahan Menjadi motivasi yang kuat Buat kalian semua Terkait masalah kesalahan Patal nasabah Yang gagal bayar Pinjaman online Kalian wajib tahu ya Simak Jangan di skip Biar tidak ada informasi Yang tertinggal Nah ini nih Ya Ini kiriman dari DC nya 0882-1341-8629 Assalamualaikum Hari ini di rumah apa kerja Katanya Kata DC nya Tolong dibalas dulu pesannya Hari ini akan ada kunjungan kolektor Kredivo Ke alamat anda Bisa menemunya atau tidak Dijawab nih Sama-sama dijawab Tidak penuh temui saya Insya Allah Awal bulan Saya lunasi tunggakan saya Semua tagian Kredivo kan Nah Lalu Orang dari Kredivo Yang mengirim pesan ini Ya Balas lagi Jumlah tagian anda 3.600.000 sekian Terlambat 2 bulan Dan hari ini selesaikan 1 bulan dulu Dengan jumlah 2 juta sekian Oh Kalau sekarang gak bisa Belum ada dana Saya gajian awal bulan Kata nasabahnya Akhir bulan Lalu kenapa tidak diselesaikan Dijawab lagi Karena gak ada dana Terus Dibalaslah sama DC nya Anda usahakan hari ini Kami tunggu di jam 14.00 siang Jika sedang kerja Tidak bisa menemui kolektor Tolong sampaikan saja Ke orang rumah Untuk menemui Mewakili anda Terima kasih Silahkan datang Blah-blah-blah Gini ya Dengerin ya Anda tentunya Sudah gagal bayar Anda tidak mampu bayar Anda telat bayar Dana belum ada Sudah Jangan suka So-soan Menjanjikan tanggal bayar Menjanjikan kapan bayar Sekali anda Memulai membalas mereka Maka Start saat itu juga Anda akan menjadi prioritas tagih Anda akan menjadi Terus-terus ditagih Jangan sok-soan Anda tuh keren kali ya Membalas Curhat Desa mana peduli Anda mau bilang nanti Bayarnya awal bulan Anda mau bilang nanti Bayarnya tanggal sekat Tidak akan peduli Ya Mereka mau hari ini Selesaikan Saat ini diselesaikan Tidak ada itu ceritanya Desa peduli dengan cerita anda Desa peduli dengan curhat anda Desa iba dengan semua curhat-curhatan anda Tidak peduli mereka Yang harus Dipedulikan itu anda Peduli terhadap diri sendiri Saya sudah kasih tahu Dan ini beberapanya Sudah jadi korban Diterus-menerus Dicecar Banyak sudah Testimoni dari kawan-kawan Yang membiarkan Atau mengabaikan Setiap pesan masuk Akhirnya mereka Lambat-laun Selama satu bulan Dua bulan Ketiga bulannya itu Sudah tidak ada lagi WA-WA penagihan Atau apapun Kalaupun ada cuma Satu-dua saja Coba dong Ikuti Apa yang saya sarankan Setelah anda gagal bayar Tentunya pertimbangan matang Untuk anda Bahwa resiko-resiko Akan saya ambil Akan kita ambil Resiko Saat gagal bayar Banyak sekali Bahkan hal yang tidak Mengenakan Akan terjadi Itu semuanya resiko Nah Dikasih cara Yang terbaik Paling baik Ketika anda gagal bayar Untuk tidak juga Membuat anda emosional Tinggi Naik Pitam Ketika anda berbalas Dengan DC Anda tidak akan pernah menang Jam terbang mereka Sudah tinggi Jam terbang mereka Sudah kemana-mana Mereka sudah menghadapi Ribuan orang Ribuan nasabah Sementara anda Baru saja Menemui Atau Baru saja Balas-membalas Chat Dengan Satu Dua Tiga orang DC Jauh Timpang Antara anda dengan DC Jadi jangan sok-sokan Secara mental Anda kalah Kalau misalnya Anda coba pertama kali Gagal bayar Anda coba Membalas Kalah Anda kalah Tidak ada apa-apanya Mereka sudah sering menemui Para nasabah Walaupun pihak Chat WA Jadi jangan berbuat Konyol Kesalahan patah sekali Anda sudah melakukan Seperti ini Sangat patah Ya Dicoba Silahkan Mau ikutin saran saya Ya syukur Alhamdulillah Tidak mau Ya silahkan Toh yang ditagih anda Bukan saya Yang dikejar-kejar Tagian anda Bukan saya Yang dicacimaki Desa anda Bukan saya Yang dipermalukan Anda Bukan saya Saya hanya menyarankan Selebihnya silahkan Kalian Mau jalankan atau tidak Terserah anda Ya Toh outputnya Anda yang akan Merasakan sendiri Paham ya Jadi Kalau anda Masih ingin Merasa Bukan aman Sebenarnya ya Setidaknya aman Bahwa anda tidak akan Pernah dijadikan Target prioritas Sudah abaikan Jangan sok soan Jangan sok berani Jangan sok jagoan Untuk membalas Setiap pesan yang masuk Pesan yang masuk Itu adalah pancingan Untuk anda membuatkan Komitmen bayar Untuk membuat janji bayar Kapan anda bayar Dan seterusnya Kalau anda abaikan Lambat laun Mereka akan Stres dengan sendirinya Akan malas lagi Untuk menghubungi anda Alias sudah kapok Untuk nge-WA anda Paham gak Itu sisi baik Sisi positifnya Catat baik-baik Itu semua terserah kalian Kalian mau membalas Monggo Sekali lagi Kalian mau Apapun respons Silahkan Tapi tanggung Semua resiko Kedepannya Hanya itu saja Yang mau saya sampaikan ya Karena yang ditagi anda Bukan saya Yang dicacimaki Dan dipermalukan Anda bukan saya Jadi kalau anda Terus menerus ditagi Anda introspeksi diri Kenapa Sampai terus menerus Saya ditagi Apakah ada kesalahan Di awal Karena semuanya itu kesalahan Pasti di awal Kalau di awalnya sudah begini Outputnya Ke belakangnya Ke depannya Pasti akan seperti itu Paham ya Oke kawan-kawan Kalau anda sudah paham Dan mengerti Silahkan Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut lagi Dengan ancaman apapun Karena itu adalah resiko Ketika anda terlambat Membayar di pinjaman online Itu resiko yang terberat Yang harus anda ambil Adalah banyak sekali Penagian-penagian yang tidak anda prediksi sekalipun Akan terjadi Yang anda prediksi tidak akan terjadi Yang tidak diprediksi akan terjadi Bisa terjadi Ya itulah Dinamika ketika anda gagal bayar pinjaman online So kita sudah bulatkan tekat Gagal bayar pinjaman online Jadi tidak usah takut Dengan segala macam hal seperti itu Tulis Ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa ya Untuk subscribe channel youtube Jama Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Dari setiap video-video yang telah di upload Jangan lupa juga Untuk di like Di komen Dan di share Terima kasih Alhamdulillah Ada di akhir video Saya kasih kesimpulan untuk anda semua ya Nah Tadi kalian melihat Chat Berbalas pantun Seperti berbalas pantun ya Dengan DC ya Dibalas terus-menerus Sampai pada akhir pun Puncaknya DC ultimatum Kalau misalnya tidak bisa bayar Intinya terima Segala konsekuensinya Dan mereka tidak mau tahu Mereka tidak mau mendengar alasan anda Mereka tidak mau dengar curhat-curhat anda Bagi mereka Yang mereka perlukan adalah Bukti bayar Bukan curhat-curhat anda Curhat anda Keluh kesah anda Anda tidak punya dana Anda mentok Dana tidak ada sama sekali Tidak bisa makan Tidak bisa apa Dan sebagainya Curhat Tidak akan jadi alasan Bagi mereka untuk dibawa ke kantor Karena mereka Alasan yang terbaik Untuk mereka bawa ke kantor Hanya satu Ya Alasannya Apa itu Bukti bayar saja Sudah itu saja Ini bukti bayar Ke bosnya Pasti itu yang harus mereka bawa Bukan alasan-alasan Bukan alasan-alasan Anda harus paham Cara kerja desa itu Seperti itu Tidak menerima alasan kalian Tidak menerima curhat kalian Tidak menerima Keluh kesah anda Paham ya Oke kalau anda paham Saya tutup video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih yang sudah menonton Dari awal pertanyaan sampai akhir Semoga menjadi manfaat Buat kalian semua Saya pamit Ya Robana atina Fidunia sanah Wapila ahirotia sanah Wakin aja benar Wa Allahumu'afiq Ilaku wa mitari Wabilai topik wa hidayam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam akal sehat Bravo